BBM Showtime Dan berbicara tentang reksadana, of course kita akan menghadirkan Queen of Reksadananya Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Cika Gerungan. Halo sahabat Mirai Aset, hai Alia. Hai Cika, welcome to BBM ya. Thank you so much. Jadi kita pengen sama-sama belajar nih tentang reksadana indeks. Sahabat Mirai Aset, kali ini kita akan mengupas lebih detail tentang reksadana indeks. Jadi reksadana indeks ini mengacu kepada sebuah indeks yang adalah sekumpulan saham yang dikelompokkan oleh Bursa Efek Indonesia berdasarkan suatu kriteria tertentu. Pasti sahabat Mirai Aset pernah mendengar istilah IHSG, Serika Hati, IDX30, atau LQ45. Itulah yang disebut indeks. Bisa juga nih indeksnya dibuat oleh lembaga keuangan luar negeri seperti MSCI dari Morgan Stanley. Semua jenis kelas aset reksadana tentunya nggak kalah potensi cuannya nih, sahabat Mirai Aset. Yang penting kita harus sesuaikan dengan risk and return yang cocok dengan profil investasi kita dan juga cocok dengan tujuan investasi kita. Biar sahabat Mirai Aset bisa lebih paham lagi sebenarnya apa sih yang membedakan antara reksadana saham dengan reksadana indeks. Alia dan sahabat Mirai Aset, reksadana saham itu dikelola aktif oleh manajer investasi atau dengan kata lain kita kenal dengan active manage. Nah, untuk reksadana indeks ini nih yang bikin you be friendly dan nggak kalah cuan tentunya. Reksadana indeks ini menerapkan strategi passive manage atau dengan kata lain strategi investasi pasif yang menghasilkan tingkat imbal hasil yang setara dengan indeks yang menjadi acuannya. By the way, sahabat Mirai Aset, reksadana itu udah simple banget. Satu produk investasi yang sudah dipilihkan portofolionya oleh manajer investasi dikelola dan dimonitor juga ya. Yes, betul. Tapi ternyata reksadana indeks ini jauh lebih simple lagi nih ya Cika. Betul. Jadi perbedaannya memang tidak terletak hanya pada pengelolaannya tapi di sini merupakan perbedaan yang cukup signifikan kalau kita bandingkan reksadana indeks tadi dengan reksadana saham. Nah, manajer investasi reksadana indeks juga lebih santai nih kerjanya. Dikarenakan tadi tinggal mengelola dana yang didasarkan pada portofolio sesuai dengan indeks acuannya. Oleh sebab itu, sahabat Mirai Aset, manajemen fee-nya nih bisa lebih murah dibandingkan dengan reksadana saham biasa yang menuntut pendekatan aktif oleh MI. MI-nya juga lebih santai, kitanya juga bisa lebih santai Alia tentunya. Karena strategi investasi pasif, kita juga tidak perlu menghabiskan waktu yang banyak untuk memantau pergerakannya. Tentunya sahabat Mirai Aset juga pengen tahu apa sih sebenarnya kelebihan dan manfaat dari reksadana indeks ini nih apalagi kalau kita baru mau pertama kali berinvestasi. Oke, jadi masih ada beberapa nih sahabat Mirai Aset untuk manfaat dari reksadana indeks ini. Nah, portofolio reksadana indeks ini lebih transparan loh dan lebih fokus biasanya karena tadi mengacu kepada indeks tertentu yang mungkin isi konstituennya hanya 35, 25, atau bahkan hanya 12 saham. Jadi udah ketebak ya saham pilihannya. Betul, jadi tadi kita bisa monitor lebih santai. Oke. Ya kan? Dan juga pada akhirnya, membuat lebih kecil juga tingkat risiko yang diterima oleh investor. Investor juga semakin mudah untuk memilih dan memantau investasinya karena tinggal melihat pergerakan indeksnya saja. Jadi Alia dan sahabat Mirai Aset, keuntungan lainnya dari reksadana indeks, rebalancing yang terjadi sesuai dengan indeks acuannya. Jadi ada indeks acuan yang mungkin rebalancing tiap 6 bulan atau tiap 3 bulan sekali. Karena kan biaya transaksi memanage satu reksadana terjadi saat membeli dan menjual unit serta mengevaluasi indeks. So, tidak ada perubahan portfolio yang secara aktif dilakukan oleh manajer investasi. Berbicara tentang investasi, tentu kita memperhatikan antara risk dan rewardnya. Apa nih risiko dari reksadana indeks? Setuju dengan Alia, karena berinvestasi di reksadana merupakan berinvestasi di pasar modal. Jadi tentu ada nih faktor risikonya yang harus kita perhatikan. Reksadana indeks itu sifatnya kaku atau kurang fleksibel sahabat Mirai Aset. Komposisi saham pada portfolio-nya nggak bisa kita rubah begitu saja meski terjadi penurunan pada salah satu perusahaan. Kita juga nggak bisa menambahkan saham lain yang kelihatannya punya prospek yang bagus kalau bukan bagian dari indeks acuan yang ditiru. Untuk sahabat Mirai Aset yang ingin berinvestasi reksadana, jangan lupa untuk di-download Navi. By the way, bisa kita lihat di mana nih reksadana indeks di Navi. Sahabat Mirai Aset, di platform reksadana Navi by Mirai Aset, kamu bisa cek reksadana indeks yang tersedia di dalamnya setelah membuka aplikasi pada tampilan home, lalu memilih reksadana indeks yang ada di sana. Kamu bisa lihat di sana top 5 reksadana indeks berdasarkan kinerja performance-nya. Atau kamu juga bisa pilih lihat semua untuk menampilkan semua produk reksadana yang tersedia dan gunakan filter jenis produk pilih indeks untuk menampilkan semua produk reksadana indeks di Navi by Mirai Aset. Agar lebih lengkap, jangan lupa kita mempelajari dulu prospektus dan fun fact sheet-nya yang bisa ditemukan di mana nih? Kedua dokumen ini merupakan dokumen penting sebelum sahabat Mirai Aset melakukan investasi di reksadana. Dapat mengaksesnya dengan pilih produk yang kamu inginkan, kemudian klik detail, lalu di sana kamu langsung bisa memilih untuk membaca prospektus ataupun fun fact sheet untuk dapat melihat atau mengetahui reksadana pilihan kamu lebih detail lagi. Boleh dong Bu Cika di-share nih untuk sahabat Mirai Aset gimana sih caranya sahabat Mirai Aset memulai investasi di reksadana indeks? Simak ya sahabat Mirai Aset. Jadi yang pertama, ketahui profil resiko kamu. Apakah konservatif, moderat, maupun agresif. Lalu yang kedua adalah tentukan tujuan investasi kamu. Misalnya kamu mau menyiapkan dana pensiun nih dari sekarang, tentunya itu akan membuat investasi kamu long term investment ya, kira-kira lebih dari 5 tahun. Lalu kamu harus mencari tahu nih tentang indeks saham. Jadi kamu tahu apa sih isinya IDX30, apa sih isinya LQ45, atau apa sih isinya indeks MSCI value. Jadi kamu tahu persis kamu akan berinvestasi di mana. Kemudian ini juga penting, siapkan dana investasi kamu. Jangan uang panas ya, jadi kamu harus sudah sisihkan nih dana yang siap kamu tempatkan untuk investasi reksadana. Dan yang terakhir, pastikan kamu selalu melakukan monitoring berkala terhadap portfolio investasi kamu. Baik Cika, terima kasih banyak ya atas waktu dan sharing ilmunya untuk sahabat Mirai Asset. Sama-sama Alia, sama-sama sahabat Mirai Asset. Gimana sahabat Mirai Asset, semakin berani kan ya untuk berinvestasi reksadana indeks, makanya jangan lupa untuk download Navi, lalu pilih reksadana indeks yang cocok untuk membantu perkembangan portfolio kamu. Karena ini sudah simpel banget, reksadana indeks mengikuti pergerakan indeks saham. Manajemen fee-nya tentu lebih rendah, dan resikonya relatif juga lebih minim. Tapi cuannya tidak kalah dengan reksadana saham. Saksikan terus BBM yang membantu ilmu investasi kamu makin terupgrade terus. Sampai jumpa di BBM selanjutnya, dan pastinya happy cuan!